Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam, selamat jumpa lagi di channel Alhidamat Mali Kategori Alhida Smart Pada video kali ini saya akan memberikan sedikit informasi Bagi kalian semua para pengguna speedy in the home Yang ternyata pada hari ini banyak sekali ya yang komplain di media sosial Jika speedy in the home mengalami gangguan Nah disini melalui penjelasan dari alhidamat.co.id Kalian bisa mengetahui bagaimana sih cara melaporkan gangguan speedy in the home ya Jadi yang pertama kalian bisa menggunakan pelaporan gangguan in the home di facebook Dan untuk caranya adalah sebagai berikut Jadi yang pertama silahkan kalian buka Missingler atau facebook kalian Selanjutnya silahkan cari in the home Selanjutnya silahkan kalian buka di bagian Missingler Dan disini ada beberapa pertanyaan Nah ini misalnya lapor Ini contoh ya Nah ini secara otomatis nanti akan pemberitahuan seperti ini Maka silahkan di bagian sini Kalian tinggal mengisi nomor internet kalian seperti apa Tas namanya siapa, nomor hp, alamat, detail kelurahan, permintaan Dan jika bukan sobat cukup isi data berikut ini Tapi pilihlah yang bagian atas ya Nah disini kita punya contoh nih Waktu contoh kemarin Nah ini langsung saya tulis nih nomor internetnya Terus atas namanya, nomor hpnya, alamat rumah dan sebagainya Dan setelah itu tunggu nantinya ada pemberitahuan seperti ini Halo kak, api, mohon atas ketidaknyamannya dan bla 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 Dan itu cara pertama ya Selanjutnya jika masih belum menyelesaikan Menyelesaikan permasalahan kalian terkait adanya gangguan in the home Kalian bisa melaporkan in the home melalui twitter Dan di twitter ini caranya terbilang sangat mudah ya Terutama bagi kalian yang suka bermain twitter Yaitu dengan mengunjungi situs resmi in the home Yaitu di twitter.com in the home Lalu selanjutnya kalian tinggal melakukan mention melalui at in the home Atau memberikan DM ya Atau ya misi ngerdapa Ya di resmi single gitu kepada si in the home Dan tuliskan gangguan apa yang telah terjadi Itu cara yang kedua ya Dan saya tidak contohkan itu mudah banget Selanjutnya kalian pun bisa melaporkan in the home Melalui instagram dan untuk caranya adalah sebagai berikut Kalian silahkan buka aplikasi instagram Nah ini selanjutnya silahkan cari in the home Nah seperti ini Lalu silahkan kalian kirim pesan Nah disini kalian tinggal menuliskan in the home gangguan Contoh ini ya Nah seperti ini Kita tunggu sampai ada yang Apa CS yang membalas Atau kalian bisa dengan komen disini nih Nah disini udah banyak yang komen Nah kenapa hari ini Hari ini tuh mengalami gangguan nih Nah ini halo min Tadi wifi di rumah Saya mati apakah ada gangguan Nah disini ada dibalas ya Mohon maaf Kak Dimas Gangguan nasional sempat terjadi beberapa saat Namun kami dapat informasikan Layanan mulai kembali normal Penyebab gangguan saat ini masih diidentifikasikan Nah itu cara Kalian ya Cara mudah untuk melaporkan Gangguan speed di in the home Dan selanjutnya Untuk cara selanjutnya Yaitu kalian bisa melaporkan gangguan in the home Melalui Call center ya Caranya Ada dua Nomor Yang pertama nomor berbayar Silahkan kalian buka ini Lalu tulis 147 Nah disini Lalu kalian pilih call ya Nah itu cara berbayar Dan untuk yang free Melalui nomor 0800 163 Nah ini adalah Nomor speed di in the home Yang bisa kalian gunakan Secara gratis Tanpa memotong full sun Yaitu di nomor 0800 163 44663 Seperti itu Dan selanjutnya Kalian tinggal telepon saja Ngobrol sama si operator telkom Apabila kalian mengalami gangguan Dan cara Selanjutnya Kalian bisa menggunakan Aplikasi my in the home ya Untuk caranya adalah Sebagai berikut Kalian tinggal buka Aplikasi my in the home Silahkan tunggu beberapa saat Sesuai dengan Kecepatan internet Kalian Nah di bagian sini Kalian tinggal lihat Di bagian bawah Ada Beranda Beli tagihan Bantuan ya Biar cepat Kalian tinggal Memilih bantuan Nah di sini ada Tiga opsi Cuman yang pertama Pengaduan layanan Nah inti untuk Pengaduan layanan Sebaiknya sih Jangan disini Dikarenakan ini Hanya tutorial gitu ya Jadi kalian Memilihnya Yaitu di bagian Indita Nah di bagian Indita Kalian tinggal Cat saja disini Gangguan ini home Misalnya Kulis saja kodenya CS Ingat CS ya Kirim Nah di sini ada Kalau kalian kodenya Pakai CS Nanti ada tulisan Seperti ini Nah jadi itu caranya Disini sih memang Tidak dituliskan ya Bagaimana Secara ngobrol dengan CS Jadi kodenya Pakai CS Kita tulis Batang saja ya Karena ini Cuma contoh doang Nah seperti ini Batang Nah sudah Jadi itu caranya ya Itulah cara mudah Ketika kalian Mengalami gangguan Di paket Indihome Dan bagi saya sendiri sih Bagaimana yang paling cepat Ya dengan Telepon aja ke sini Ke 0800 1634 4663 ya Nah di nomor ini Karena ketika Kalian menghubungi nomor ini Nantinya akan Di follow up Dan juga dibantu Atas kerusakan Atau gangguan Yang kalian alami Untuk Speedy Indihome Dan itulah caranya ya Sangat mudah sekali Bisa kalian lakukan Di rumah Dan semoga Tutorial Yang saya Sampaikan Pada video kali ini Bisa bermanfaat Apabila kalian suka Dengan video ini Silahkan like Subscribe Dan no comment Salam Alida Smart